hai hai oke Hai nomor satu itu D fantasi dua itu C tiga itu b4b ada yang keliru enggak Hai nomor satu oke Hai dia pertanyaannya sebenarnya agak rancu karena dia kan bilang kutipan teks di atas termasuk jenis cerita kita sedang belajar fantasi-fantasi sama non-fiksi memang dua hal yang hampir sama sih jadi dia tidak jelaskan yang dimaksud apa jadi coba kamu lingkari saja B dan D ya kecuali dia tanyanya begini kutipan di atas termasuk teks non-fiksi jenis cerita apa Nah itu jawabannya fantasi tapi ini kayaknya umum jadi dua-duanya bisa Hai kecudah Hai nomor 5d ya Hai nomor 6d 7c 8a 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 benar kan ya kita harus mengendalikan diri kalau berdasarkan cerita memang koinnya tentang itu Hai nomor 9a 10a 11c ada pertanyaan enggak oke ya ada yang rancu enggak ya kan latarnya kan memang desa terpencil ya bilang di dalam di sebuah desa terpencil jadi enggak tepat kalau cuman ditulis desa enggak tepat juga kalau desa kecil terpencil sama kecil dua hal yang beda 12b 13nya itu enggak ada nomor ya ditulis 13 itu ya 13nya itu alurnya dia maju betul karena dia urut ya dia bertahapkan dia ceritanya terus ke awal dari kecil sampai ke besar kemudian Hai kemudian 14 di kelas betul B di kelas Hai 14 kelas 15 al-16 B Hai 17 B se-18 B masih ngikuti saya ya ya oke ya 19 B ya betul kan karena ini bagian awal cerita yang berisi pengenalan topoh tentang latar tempat waktu awalan 20 A contoh teks narasi fiksi itu bisa dalam bentuk novel atau cerpen kalau selain itu enggak bisa itu Hai folklore itu cerita-cerita kuno kalau tinlet itu cerita-cerita remaja biasanya kisah nyata Hai kemudian 21 a 22 C Safira sama si Safriya Hai yang jadi kedua anak yatim disitu adalah Safira dan Safriya 23 B Hai 24 B 25 C Hai ada yang dipertanyakan enggak semuanya oke enggak bacaannya mengerti ya ini ada beberapa teks tata bahasanya agak kacau ya saya lihat Hai ada beberapa sih cuman enggak semua berapa saja pilihannya juga kadang-kadang ada yang salah oke coba lanjut nomor satu ya Fantasi ya Yang dimaksud cerita fantasi Sebenarnya kalau dengan Oh ya enggak Imajinatif kan fantasi Kalau non-fixi itu termasuk Di dalamnya kabel dongeng Fantasi itu sendiri Kemudian Mana ini Nomor 2 alur ya Alur 2 alur 3 amanat Amanat cerita 4 waktu Lintas waktu atau dimensi waktu 5 lintas waktu dan sejaman Sampai disini masih mengikuti Oke Kalau ketinggalan tolong langsung tanya ya Nomor Sabraha Nomor 6 ya Jenis cerita fantasi Berdasarkan kesesuaianya Dalam kehidupan nyata Ada 2 kategori Apa dan apa Total dan irisan Ya betul Eh apa tadi Total Total sama irisan ya Total itu yang penuh Yang full Yang full Full imajinasi Kalau irisan yang berhubungan Nomor 7 irisan ya Fantasi irisan Nomor 8 alur Nomor 9 protagonis Kalau yang jahat namanya apa Antagonis Kalau peran pembantu namanya apa Si Pakai F Figuran Itu namanya toko pembantu Kemudian 10 alur maju ya Karena berdasarkan urutan peristiwa Oke Sampai disini Pertanyaan gak? Tidak ada Oke Nomor 1 sampai nomor 5 Coba kamu cek kunci disitu Kayaknya benar itu Kalau ada yang berpertanyakan Tanyakan sekarang ya Itu itu burung Yang tidak menghasil akal Dan tidak bisa dipikirkan oleh kesehat Yang mana? Nomor 1 Oh iya betul Kalau disitu apa? Cerita fantasi adalah Sebuah karya yang dibangun Dalam alur penceritaan yang normal Tetapi berkibat imajinatif Dan khayal Oh itu bahasanya terlalu baku Punya sefa sudah benar? Kalau tidak mungkin Bidah nyata Cuma kayak gitu? Ada cerita fiksi Lengkapnya gimana kalimatnya? Cerita fiksi Dengan kasih dunia Imajinatif Yang diciptakan Dan pun ceritakan Yang tidak mungkin Iya bisa Ada lagi? Jadi cerita naratif Yang bersifat Imajinasi Atau banyak Boleh Kata kuncinya Imajinasi ya Karena Beda dengan Fabel Dengan dongeng Dongeng itu bukan imajinasi Walaupun itu tidak nyata Dongeng itu kan cerita leluhur Yang dipercaya oleh orang-orang dulu Tapi kemungkinan besar Itu bukan cerita nyata Itu beda sama cerita fantasi Itu fully memang Orang itu sadar Dia bikin cerita yang tidak nyata Ya Jadi imajinatif Jadi kata kunci imajinatifnya Tidak boleh ketinggalan ya Oke Yang lain? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan Itu boleh dipelajari Terus nanti Turun dari mobil Saya kasih pertanyaan Pertanyaan Ada 6 Tidak turun dari mobil juga sih Ini jam berapa sih sekarang? Jam 11.32 Ya masih ada waktu Seva sama Elis masuk aja dulu ke bina Katanya ketemu siapa itu Bu Siapa sih? Walimu Kamu cari dia Kemudian nanti cap 3 jari Sama tanda tangan Kayaknya Moga-moga ijazahnya Langsung kasih juga Bagus kan Jadi saya beres Tapi kayaknya enggak sih Biasanya semua tanda tangan Terus cap ijazah Terus dia masih nanti Anu lagi Jadi Ada lagi pertanyaan enggak? Itu apa sih ya? Pertanyaan nomor 2 tadi apa ya? Saya lupa Ada apa aja disitu? Cerita bebas Ceritanya bebas betul Ada apa ajaiban? Ajaiban ya boleh Tokoh unik boleh Ada apa? Tokoh unik boleh Memang Bersifat fiksi Ya bersifat tidak nyata Ada apa lagi disitu? Biasanya Ceritanya bebas Jadi memang tidak dibatasi ruang Waktu tempat Apapun itu Itu cerita fantasi Oh tiga Cerita Apa yang dimaksud Cerita fantasi Tokoh Yang tidak termasuk Dalam dunia nyata ini Cerita yang didalamnya Baik tokoh Maupun tempatnya Tidak ada di dunia nyata Lengkapnya kayak gitu Kalau bikin Kalau jawab Pertanyaan kayak gitu Harus lengkap ya Tapi kalau kamu Pakai itu kata kunci Untuk mengingat boleh Tapi jangan dituangin Di dalam tulisan Tetap salah itu nanti Kamu bilang Cerita yang tidak ada Di dunia nyata Kannya bingung gurunya Ini maksudnya apa? Nomor empat apa ya? Nomor empat Ceritakan dan jelaskan Jenis-jenis toko Terlalu semua cerita Jelaskan Oh toko protagonis-antagonis ya? Iya Oh iya Ada nggak disitu? Bina harapan yang Eh Bina harapan sih mana ya? Kembalik Pak Oh iya kebalik Kelewat Kelewat sedikit Ini di sana Masih Hah? Titiknya Satu Kok Titiknya situ ya? Kan saya bener kan Bina harapan itu Karena SD Kristen Bina harapan sini Sedikit lagi Berarti balik nih? Iya Putar balik sedikit Rasanya saya udah kasih Itu nih SD Kristen Bina harapan kan disitu Iya wak Kalau ini Pius sih beda Ini Ini lurus kok Masih lurus Yang ini nanti Di sebelah Memang bentar lagi Sih Dikit lagi Iya Dikit lagi Ya Kan kayaknya Kanan Tentik Iya sih Kalau saya Panahnya Lagi lurus Saya panahnya Lagi menuju Kesana Atau biasanya Jaringan Kadang-kadang Ketinggalan Saya juga Kadang-kadang Gitu loh Ini kok kayak Masih gini Ternyata Jaringannya Ini lagi masalah Dikit Benar ini Mendekat kok Ini kanan jalan Iya kanan jalan Ini GKI Itu Grijal Oke Ini kanan jalan Betul Betul Oh iya Kata dulu PR-nya buat Besok Kamu jam 3 sampai jam 4 Longgar kan ya Belajar Iya maksudnya Belajar Anu apa bisa Ngerjain PR Karena kemarin Saya bilang sama Kangsen Jam 4 Anak-anak Kalau bisa Sudah kasih saya Foto Bisa gak Kemarin kan Kangsen Kalau gak salah Tanya ya Karena saya bilang Maksudnya Sekarang saya mau bikin Satu waktu Pas gitu Jadi Hari Besok PR-nya itu 2.30 3.1 Yaudah Itu 30.31 33 Sampai 34 Bisa Oke ya Berarti jam 4 Saya tunggu ya Jika Jangan saja Terima kasih Minta Bok Kemudian Zang Dan 12 6 3 Pix Tunggu Tunggu Quit ulan 책 Tunggu Masada 15 Ham 34 15 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang berperilaku seperti kalau dongeng yang kemarin kalau cerita fantasi yang jelas terjadinya zaman lebih banyak di karang oleh orang zaman sekarang atau orang dulu yang lain-lain di selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Tantasi Ilisan adalah titik-titik. Tantasi Ilisan adalah... Kita sudah menonton... Tidak atau belum? Sudah. nomor 5, eh nomor 4 eh nomor 5 ya, nomor 5 jelaskan apa yang dimaksud cerita fantasi total jelaskan apa yang dimaksud cerita fantasi total cerita fantasi total terakhir disebutkan tiga ciri umum cerita fantasi yang kamu ketat tiga ciri umum cerita fantasi yang kamu ketat selamat menikmati terakhir terakhir Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.